Intro Oke Pemirsa, selamat ketemu kembali bersama saya Dhani Mubarok Channel ya Bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu gratis ya agar saya bahagia Bagi yang belum like dan like, silahkan Pada malam hari ini kita ketemu kembali Dan malam hari ini saya akan coba memberikan informasi kepada kalian mengenai ide usaha ya Karena banyak diantara kita yang sudah punya pekerjaan dan ingin menambah usaha sampingan Atau bagi mereka yang masih menganggur ya, tidak punya pekerjaan Atau bingung buat saudaranya pekerjaannya apa, ini adalah ide usaha bagi kalian Mudah-mudahan ada manfaatnya dan ini hanya sebagai sharing informasi Saya bukan ahli usaha, tapi saya berpengalaman Insya Allah akan saya berikan semua pengetahuan saya tentang dunia usaha Tetap di channel saya Baik pemirsa inilah salah satu contoh ide usaha dengan cara menjual buah-buahan di dalam mobil ya Ini bisa mobile, kita bisa kemana-mana Mencari konsumen, masuk ke perumahan dan sebagainya Dan ini sangat menarik karena memang orang-orang membutuhkan buah-buahan Dan mereka malas untuk pergi ke pasar ya Ini salah satu contoh dari Bisnis dengan menggunakan mobil bak terbuka Bisa buah-buahan atau bahkan kita bisa jualan yang lain Tapi fokus pada hal ini kita ke buah-buahan Untungnya lumayan 40% dari buah Tetapi kelemahannya yaitu tadi Kita harus bisa mengatasi Bagaimana supaya tidak terlalu lama busuk ya Dan kemudian Juga musiman buah-buahan ini Tapi recommended adalah bagi kalian Oke silahkan dicoba Baik pemirsa inilah salah satu contoh Oke Pak Minusa Kita akan berbagi bagaimana usaha Baik, ide mencari usaha Bagi kalian yang pertama adalah Yang bisa dilakukan mungkin adalah Jualan buah-buahan Yes, jualan buah-buahan Oke masyarakat kita pada hari ini Sangat begitu pintar Dia membutuhkan dan begitu cerdas Mengetahui tentang pentingnya buah-buahan Artinya kita masih terbuka lebar Untuk menjual buah-buahan Baik, bagaimana Pak cara menjualnya Oke cara menjual buah-buahan ini Ada beberapa cara Yang pertama adalah Kita bisa membuat tempat di pasar Atau di depan rumah, toko dan sekitarnya Bentuknya seperti warung Dan ya seperti itu di pinggir jalan Kita bisa jual di sana Tapi ini juga membutuhkan biaya ya Minimal kita punya biaya buat sewa tempat Bangun tokonya atau warungnya Dan sebagainya ya Kita sesuaikan dengan dana yang kita miliki Jika itu bisa dilakukan Silahkan lakukan itu Jual buah-buahan Yang kedua bagaimana cara dagangnya adalah Dengan cara dijual langsung di mobil Jadi namanya seperti food truck Tapi ini mirip-mirip dengan tahu bulat lah ya Dijual di mobil digoreng dadakan Oh kalau buah-buahan enggak Jadi dijual seperti tahu bulat Di mobil callback atau bak terbuka Kemudian kita jejakan di beberapa tempat Ini kita bisa nongkrong di sebuah tempat Dan juga kita bisa keliling ya Kita bisa masuk ke jalan-jalan kecil Menawarkan mereka Artinya pangsa-pasarnya cukup bagus Tapi perlu diingat ketika kita jualan keliling Maka harus ada konsisten Atau jadwal yang sesuai dengan Apa namanya Kebiasaan Misalkan hari ini kita jualan di sebelah mana Besok sebelah mana Artinya nanti pelanggan akan dapat lebih mudah mencari kita Oke kemudian yang ketiga Cara berjualan ini adalah Dengan cara online Jadi kita bisa Pasarkan Iklankan di media sosial Kemudian ada yang pesan kita antar ya Dengan gojek dan sebagainya Itu cara menjual buah-buahan Apa kelemahannya? Nah ini Setiap usaha punya kelemahan Kelemahan pertama Dari berjualan buah-buahan adalah Busuk Nah jadi memang ada Waktu-waktunya tertentu itu busuk ya Kita harus bisa mengakali itu semua Artinya Jualan buah-buahan harus Punya strategi Supaya barang yang kita jual ini Lebih cepat laku dan tidak busuk Itu yang pertama Kemudian yang kedua Musiman ya Jadi musiman Karena buah-buahan ini Tidak selamanya ada Setiap tahun Tapi ini dibutuhkan Kemudian yang ketiga Modalnya besar Seperti tadi Untuk membeli mobil Call Kita membutuhkan dana Sekitar 50 juta Kemudian Buat beli modal Buahnya itu sendiri Mungkin juga Mahal ya Itu ketiga Itu ketiga Yang perlu kita Pikirkan Kemudian Bagaimana Bosku Untuk Keuntungannya Oke Keuntungan dari menjual Buah-buahan Itu bisa dikategorikan 40% dari modal Artinya Misalkan begini ya 10 ribu Harganya Kita bisa 10 ribu Kita beli Dari Sumbernya Atau dari Grocernya Buah-buahan Dari kebun Kita bisa jual 20 ribu Sampai 15 ribu Artinya Keuntungannya cukup Lumayan Lalu Bagaimana Supaya kita Mendapatkan Itu Barangnya Oke Kita bisa mendapatkan Barangnya Dari pertama Dari kebun langsung Kita beli ke petani Yang kedua Kita beli ke bandar Tapi harganya cukup Lumayan Tapi gak apa-apa Lebih mudah lagi Ke bandar ya Dan Silahkan Kalian bisa Jual itu semua Ini mungkin Hanya sebagai ide Dan inilah Cuplikan Untuk Jualan Buah-buahan Oke Check it out